Sinopsis terpaksa menikahi tuan muda hari ini 16 April 2022 Pada episode kali ini, Apimana juga sama-sama terpukul Meratapi nasib Bella yang akan segera menjadi anak yatim piatu Bella ia tahu ibunya Marina saat ini tengah sakit keras Kinanti berinisiatif untuk mengangkat Bella menjadi anaknya apabila Marina tidak bisa diselamatkan Bella kini sudah tinggal bersama dengan Kinanti dan Abimana Bella juga sudah dianggap saudara oleh Nayaka Namun, saat Nayaka dan Bella sedang bermain bola Tiba-tiba ada motor lewat dan menabrak Bella Kinanti langsung melotot dan menolong Bella yang tengah jatuh kesakitan Sementara itu, di kantor Andre tiba-tiba mendatangi Abimana Andre seolah-olah mengajak Abimana yang kini tengah dalam kesulitan Awalnya, Andre menawarkan bantuan Namun, dengan tegas, Abimana menolak bantuan yang ditawarkan oleh Andre Hal inilah yang pada akhirnya membuat Andre marah dan berniat menjelakai Abimana Di sisi lain, Anita yang saat ini sedang berjalan bersama dengan Reno dan Satri-nya serta istrinya Pura-pura pingsan dan membuat semua panik Reno dan Satria kemudian membawa Anita ke rumah sakit Di rumah sakit, Anita berpikir ini bisa jadi alasan agar Satria tidak mengusirnya dari rumah Satria mengingatkan Reno untuk tidak terpancing emosi saat sedang berbicara mengenai Abimana Karena Satria melihat Reno selama ini selalu terbawa emosi dan mengakibatkan banyak kerugian jika menyangkut tentang Abimana Di rumah Abimana yang sedang lelah tiba-tiba dibikinkan dehangat oleh anak kesayangannya yaitu Nayaka Abimana dan Kenanti sangat senang karena sekarang Nayaka tumbuh menjadi anak yang baik dan bintar Oh iya guys, tapi sebelum itu buat kalian yang mungkin disini memiliki uang lebih atau memiliki uang yang sekiranya itu sangat banyak Bisa kalian mencoba untuk investasi di perusahaan kami Disini setiap investasi dari Anda kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut Misalnya disini kalian bisa investasi 100 juta, 200 juta, 300 juta, 500 juta atau bahkan 1 miliar sekalipun Kalau kalian investasi 100 juta berarti disini kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut Semisal kalau kalian investasi 100 juta kalian akan mendapatkan 10 juta Kalau kalian investasi 200 juta kalian akan mendapatkan 20 juta Dan sampai kalian investasi 500 juta berarti disini kalian akan mendapatkan 50 juta Kalian hanya cukup untuk duduk manis saja di rumah Dan hasil investasi Anda pasti akan cair ke rekening Anda tiap bulannya Kalian tidak perlu khawatir dan tentunya ini akan sangat menguntungkan banget buat kalian semua yang mau berinvestasi di perusahaan kami Dan tentunya uang investasi dari kalian itu akan kita gunakan untuk memperbesar usaha di cabang-cabang lainnya Jadi buat kalian yang mau investasi atau buat kalian yang ingin tanya-tanya terlebih dahulu Bisa banget buat kalian hubungi kontak person di nomor 0852 8282 7568 Atau kalian juga bisa menanyakan lewat email atau tanya-tanya di kolom komentar Oke guys semoga kalian tertarik untuk mengikuti investasi di perusahaan kami Selamat menikmati